Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memuji tak ada suara, Sumbang, di penampilan Ben Niji, saat memuji sound system di Jakarta International Stadium. Penggunaan kata, Sumbang, dinilai sebagai bukti Anies sudah matang. Managing Direktor Paramadina Public Policy Institute, Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam menjelaskan, dalam tradisi Jawa, kata, Sumbang, yang disampaikan Anies adalah bahasa kiasan atau simbol. Sementara bahasa kiasan, sebut Umam, biasa digunakan untuk menyampaikan pesan intrinsik, atau pesan yang mengandung harkat derajat seseorang atau peristiwa. Statemen Gubernur Anies itu merupakan serangan balik terhadap sikap politik giring PSI. Dalam tradisi Jawa, istilah, Sumbang, yang disampaikan Anies itu merupakan Sanepo, atau bahasa kiasan atau simbol, yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara intrinsik, kata Umam kepada wartawan, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Selain memuji, Anies memposting foto Niji saat, cek sound, dan foto bersama sejumlah personel Niji. Analisis Umam, foto-foto tersebut menyeratkan pesan bahwa masyarakat kini bersama Anies. Selain itu, foto antara Anies dengan Niji, bekas group band-nya giring PSI, menyeratkan pesan bahwa giring kini sendiri. Seolah foto itu ingin menyatakan, rakyat bersama kami dan Anda tidak memiliki legitimasi, kata Umam. Lebih lanjut Umam memaparkan, dalam tradisi komunikasi, orang-orang yang mampu menggunakan Sanepo, umumnya mereka yang memiliki kepribadian relatif matang. Umam menilai komunikasi timbal balik antara Anies dan giring kian membuka mata publik bahwa keduanya memiliki level kematangan yang berbeda. Kini, masyarakat bisa dengan mudah membedakan level kematangan di antara keduanya. Kalau giring lebih suka memilih menggunakan bahasa vulgar, sporadis, terkesan kasar dalam serangan-serangan politiknya, sebaliknya Anies lebih memilih menggunakan bahasa simbolik, yang merepresentasikan kematangannya dalam komunikasi politik publik, papar doktor ilmu politik, School of Political Science and International Studies University of Queensland itu. Karena itu, menurut Umam, giring masih harus belajar komunikasi politik yang efektif, dan sesuai dengan tradisi masyarakat. Sebab, sebut dia, komunikasi politik giring saat ini justru berpotensi memperkuat dukungan publik kepada lawannya. Alih-alih bisa mendegradasi lawan politiknya, gaya komunikasi politik yang belakangan ditampilkan giring justru berpotensi mengonsolidasikan dukungan publik kepada lawannya. Di sisi lain, sikap dan statemen giring justru bisa menciptakan resistensi politik kepada dirinya sendiri. Jadi, giring perlu belajar lagi, ujarnya. Seperti diketahui, Anies melalui media sosialnya memuji penampilan Niji saat, cek sound, di JIS. Anies menilai suara Niji tidak ada sumbang sama sekali. Spektakuler, melihat penampilan Niji saat uji coba sound system JIS semalam, tulis Anies. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya, kata Anies. Musiknya mengenai suara Niji saat uji coba sound system JIS semangat. Musiknya mengenai suara Niji saat uji coba sound system JIS semangat. Musiknya mengenai suara Niji saat uji coba sound system JIS semangat. Musiknya mengenai suara Niji saat uji coba sound system JIS semangat.